Halo semuanya, jumpa lagi di channel IT Ranger. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial step by step cara mendapatkan dan menginstall Microsoft Word dan Excel versi 2021 secara gratis. Dengan cara ini kita bisa menginstall kedua aplikasi ini di komputer kita yang bisa kita gunakan untuk keperluan-keperluan yang berhubungan dengan dokumen Word dan juga dokumen Excel. Step yang pertama kita pergi ke website Microsoft Office Deployment Tool untuk mendownload tool deployment-nya. Langsung saja kita klik download. Kemudian step yang kedua kita pergi ke website config.office.com Teman-teman bisa melihat semua link di dalam kolom description. Di bagian sini kita scroll down, kemudian langsung saja kita klik di bagian create. Selanjutnya di bagian sini kita masukkan parameter dan konfigurasi yang kita perlukan. Di bagian product and release, pada bagian ini pastikan kita memilih arsitektur yang sesuai dengan operating system Windows yang kita gunakan. Di sini ada 32 bit dan ada 64 bit. Kemudian kita scroll down di bagian product. Selanjutnya kita klik di bagian office suite, kita klik. Kemudian kita pilih office LTSC standar 2021 yang volume license. Selanjutnya kita scroll down. Kemudian di bagian app, di bagian sini kita pilih Excel dan Word saja. Yang lain kita offkan. Kemudian kita scroll down lagi, kita klik di bagian language. Di bagian select primary language, kita klik. Kemudian kita pilih English United State. Dan selanjutnya kita klik export. Kemudian kita pilih yang tengah, office open XML format. Kita scroll down dan kita klik OK. Kemudian kita centang agreementnya. Di bagian file namenya, kita biarkan saja configuration. Dan kita klik export. Kemudian kita buka foldernya. Dan ini adalah kedua file yang sudah kita download tadi. Selanjutnya kita select all. Kemudian kita copy. Selanjutnya kita pergi ke disk PC. Local disk C. Di sini kita membuat folder baru. Kita beri nama msoffice. Buka foldernya. Dan kita paste kedua file yang sudah kita download tadi ke dalam folder ini. Kemudian selanjutnya kita extract office deployment toolnya. Kita double klik. Kemudian kita masukkan ke dalam folder yang sudah kita buat tadi. Dan ini adalah file-file office deployment tool yang sudah kita extract. Selanjutnya kita klik di address bar. Kemudian kita copy. Selanjutnya kita buka command prompt. Kita klik di kolom set. Kita ketik cmd. Kemudian di bagian sini jangan lupa untuk selalu menjalankan command prompt run as administrator. Kita klik kanan. Dan run as administrator. Kemudian selanjutnya kita masukkan perintah cd, spasi, dan klik kanan di mouse. Kemudian kita tekan enter. Selanjutnya kita masukkan perintah untuk mendownload file-file installer yang diperlukan. Kita ketik setup.exe. Kemudian spasi, garis miring, download. Kemudian spasi lagi, huruf C besar. Dan kita tekan tombol tab di keyboard. Kemudian kita tekan enter. Dan di sini akan muncul folder office. Ini berarti proses download kita sedang berjalan. Kemudian untuk lama proses downloadnya, ini tergantung dari kecepatan internet yang kita gunakan. Ukuran file yang di-download berukuran sekitar 1,8GB. Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Kemudian jika sudah muncul seperti ini, berarti proses downloadnya sudah selesai. Selanjutnya kita masukkan perintah untuk proses instalasi. Kembali kita ketik setup.exe, kemudian spasi, garis miring, configure. Kemudian spasi lagi, huruf C besar. Dan tekan tombol tab di keyboard. Kemudian kita tekan enter. Dan akan muncul interface Microsoft untuk proses instalasi Microsoft Word dan Microsoft Excel di komputer kita. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Dan proses instalasi sudah selesai. Kemudian kita close. Selanjutnya kita cek hasil instalasinya. Kita klik di start. Kemudian di sini sudah ada Word dan Excel. Kita coba yang Excel. Dan ini adalah Microsoft Excel yang baru saja kita install tadi. Kita close. Kemudian selanjutnya kita coba juga yang Microsoft Word. Kita jalankan aplikasinya. Dan sekarang kita sudah berhasil menginstall aplikasi Microsoft Word dan juga Excel 2021 di komputer kita. Yang bisa kita gunakan untuk keperluan-keperluan yang berhubungan dengan dokumen Word dan juga dokumen Excel. Kita close. Kemudian selanjutnya kita cek berapa lama kita bisa menggunakan aplikasi Microsoft Office ini di komputer kita. Langsung saja kita klik di file explorer. Kemudian disk PC. Selanjutnya local disk C. Kemudian program file. Selanjutnya Microsoft Office. Kemudian kita buka folder Office 16. Kemudian kita klik di address bar-nya. Selanjutnya kita copy. Dan kembali kita membuka command prompt. Kita klik di kolom set. Kita ketik CMD. Kemudian klik kanan. Run as administrator. Selanjutnya kita masukkan perintah CD. Kemudian spasi. Dan klik kanan di mouse. Dan kita tekan enter. Kemudian kita masukkan perintah untuk mengecek status Microsoft Office kita. Kita ketik C script. Kemudian spasi. OSPP.VBS. Spasi. Garis miring. Di status. Dan kita tekan enter. Dan ini adalah masa grisperiode untuk Microsoft Word dan Microsoft Excel yang bisa kita gunakan sebelum masa trialnya expired. Kemudian jika nanti sudah expired. Kita bisa melakukan riset ulang agar masa trial grisperiode-nya kembali menjadi 30 hari. Dan kita bisa melakukannya sebanyak 3 kali atau total menjadi 90 hari masa trial. Selain itu jika teman-teman ingin permanen. Teman-teman juga bisa melakukan aktifasi dengan menggunakan KMSK. Kemudian untuk cara riset dan cara aktifasinya. Teman-teman bisa melihat di video tutorial sebelumnya. Dan juga di link yang ada di dalam kolom deskripsi. Akhir kata sekian saja tutorial singkat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah pengetahuan. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih telah menonton!